Pemirsa kesan kumuh atau angker kini sudah tidak ada lagi di area makam Doropati, Kelurahan Demangan, Kota Madion. Warga sekitar telah menyulap area makam, lebih tertata dan menarik. Bahkan banyak anak-anak yang sekedar bermain atau foto di area makam tersebut. Jika biasanya anak-anak takut untuk ke area makam, namun tidak bagi anak-anak ini. Area makam Doropati di Kelurahan Demangan, Kecamatan, Taman, Kota Madion ini telah dipercantik dengan cat warna-warni. Selain itu juga terdapat gambar-gambar yang menarik anak-anak. Menurut informasi, dulunya area makam ini terlihat kumuh bahkan terkesan sedikit angker. Untuk itu warga sekitar secara gotong royong telah menata area makam Doropati untuk lebih bersih serta dapat menjadi area edukasi dan bermain bagi anak-anak. Sekarang banyak anak-anak yang bermain bahkan berfoto di area makam. Oh gitu, kalau dulu gimana dulu? Kalau dulu takut kesini soalnya suram. Banyak yang bagus dan berubah menjadi bagus. Oh gitu, banyak gambar-gambar ya? Iya. Biar indah, biar terkesannya tidak kumuh dan terkesan tidak angker pak. Dulu itu nggak ada, seperti saya pun masuk sini nggak berani pak karena angker. Bukan angker, kumuh dan lain-lain. Nah sekarang sudah terbentuk seperti ini, anak-anak banyak. Jadi tanpa ada orang tua, anak-anak itu main, selbih selbinan yang ada di jalan makam. Dengan area makam yang terlihat tertata dan menarik ini sebagai bentuk kepedulian lingkungan oleh warga setempat.